Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya Di video kali ini kita akan bikin olahan bihun Nah untuk bikin olahan bihun kayak gini caranya gampang banget kita bikin versi besar yaitu 500 gram Buat yang udah penasaran gimana sih cara bikin bihun kayak gini Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Sebelum kita mulai masak, saya mau kasih lihat untuk alat-alat yang saya gunakan Yang pertama nanti akan saya pakai star pan, ini dari Stain Cookware Saya akan pakai wok yang paling besar yaitu 28 cm Untuk star pan ini, di dalam box isinya ada 5 macam Satu wok pan ukuran 28 beserta tutupnya Dan satu wok pan ukuran 24 cm beserta tutupnya Dan juga satu fry pan ukuran 20 cm Dan kalau misalkan ditumpuk, dia nggak akan menempel satu sama lain Nanti juga akan saya gunakan wok 32 cm Ini dari Stain Cookware, ini besar banget kapasitasnya Pastinya ini anti lengket Dan PFOA free 6 layer granit jerman greblon dan cadmium free Pas banget kalau misalkan kita lagi masak besar Dan ini kompor yang paling sering saya gunakan Ini suka banget sama kompor ini Karena ketebalannya hanya 1,7 cm Ini adalah kompor induksi dari mito Meskipun ketebalannya hanya 1,7 cm Tapi dia mampu menampung beban maksimum 20 kg Untuk kompor induksi dari mito ini Ada 9 pilihan level panas Dia juga hemat energi untuk ukuran kompor listrik Panel menunya simple banget dan mudah digunakan Untuk teman-teman yang lagi pengen cari alat-alat yang saya gunakan ini Langsung aja cek di description box Supaya teman-teman bisa dapetin link untuk pembeliannya Yang pertama disini udah saya siapin udang Disini udangnya saya pakai udang widu yang ukurannya itu besar Ini sekitar 500 gram Dipisahin kepalanya Kemudian kita kupas kulitnya Karena udangnya besar Kita potong menjadi 2 atau 3 bagian Sesuai dengan kebesaran masing-masing Atau sesuai selera Nggak mau dipotong juga nggak apa-apa Lanjut ke bahan berikutnya Disini campurannya saya akan campur dengan 10 bakso Dan baksonya udah saya pernah bikin Langsung aja bisa di search di youtube channel Dasil Faraditya Bakso Dasil Faraditya Langsung muncul tuh Mau bakso ayam, bakso sapi, ada semua Dipotong sesuai selera Kemudian lanjut untuk bahan campuran berikutnya Disini saya pakai sosis sapi Ini sosis sapinya terserah sih jumlahnya ya Kalau disini kurang lebih saya pakai 15 Kemudian saya potong serong kayak gini 15 itu ukuran yang cocktail Itu kecil-kecil banget Kemudian disini kita langsung pakai bawang-bawangan Disini udah saya siapin 1 buah bawang bombay Kalau ditimbang ini sekitar 50 gram Dikasih bawang bombay Kalau masak kayak gini tuh enak Harumnya itu khas banget Kita potong memanjang seperti ini Kemudian kita sisihkan Lanjut ke bawang putih Disini saya menggunakan 5 siung bawang putih Kurang lebih adalah 40 gram Nah bawang putihnya ini seperti biasa Saya menggunakan bawang putih cutting Untuk ukuran 1 siung bawang putih aja Ukurannya gede banget Jadi bisa disesuaikan aja ya Kalau besar-besar ini sekitar 5 siung Untuk bawang putihnya digeprek-geprek gini aja Supaya nanti aromanya ketika digoreng itu keluar Jadi gak hilang Selanjutnya disini kita akan rebus untuk bihunnya Yang pertama kita didihin dulu airnya Setelah airnya mendidih Baru kita masukkan bihun Bihun yang saya gunakan disini Sebanyak 500 gram Untuk merebusnya ini gak perlu lama-lama Atau bisa disesuaikan dengan bungkus di bihun masing-masing ya Jangan lupa dibolak-balik Supaya nanti matangnya itu merata Gak cuma bagian bawahnya aja yang udah matang Ini sekitar 4 menitan Kemudian disini langsung aja saya angkat Saya sisihkan Nah supaya nanti merata nih Untuk bihunnya Saya akan tambahkan kecap manis Sebanyak 7 sendok makan Atau bisa disesuaikan dengan kecap masing-masing Biasanya untuk warna yang didapat Tergantung kecap yang biasanya kita gunakan Langsung aja kita balik-balik Sambil disini saya gunting Supaya si bihunnya tidak terlalu panjang Selain itu nanti ketika dibumbuin Supaya lebih mudah untuk meresapnya Kalau udah Kemudian ini kita sisihin dulu Kemudian kita akan tumis semua bahan-bahannya Pertama kita masukkan minyak Kemudian kalau minyaknya udah panas Kita masukkan bawang putih yang udah digeprek Kemudian bawang bombaynya juga Kita tumis-tumis bentar Lalu kita masukkan bawang bombay yang udah diiris memanjang Setelah kita tumis Udah mulai harum nih keluar harumnya Kemudian disini kita sisihin dulu Untuk bawang putih dan bombaynya Lalu di bagian sebelah sini Kita akan mengorak-arik 2 butir telur Untuk orak-ariknya Supaya dia berasa ya Jangan terlalu kecil Jadi agak lebih besar-besar Untuk potongan orak-arik telurnya Kalau udah kemudian Langsung kita masukkan aja Untuk bahan campuran lainnya Ada udang, bakso Kemudian sosis kita masukin semuanya Setelah itu kita tumis bentaran aja Gak perlu terlalu lama Supaya nanti si udangnya ini Lebih enak gak keras gitu Kurang lebih sampai orange-orange kayak gini Semuanya udah harum keluar banget Langsung aja kita masukkan 5 sendok makan saus tiram Selanjutnya kita juga akan masukkan Kecap asin sebanyak 3-5 sendok makan Sesuaikan aja untuk penggunaannya Kemudian ini akan kita tumis-tumis sebentar Supaya semuanya ini ada aromanya Serta ada rasanya ya Untuk campurannya Kemudian kita tambahkan Dengan merica bubuk Sekitar 1,5 sendok teh Lalu disini kita akan tambahkan gula dan garam Sesuai selera Sebenernya di momen ini Temen-temen bisa tambahkan kaldu jamur Supaya nanti lebih mudah tercampur ratanya Karena ini hampir aja kelubahan Untuk kaldu ayamnya Nanti aja nih dimasukinnya Oke ini kita tambahin dengan air secukupnya ya Supaya nanti lebih mudah nih Bumbunya meresap ke bagian bihunnya Kemudian kalau udah mulai mendidih Langsung kita masukin nih bihunnya Kita masukin semuanya kayak gini Kemudian kita aduk hingga rata Nah disini yang tadi saya bilang Hampir aja kelupaan untuk kaldu ayamnya Jadi saya langsung taburin di bagian atasnya Sekitar 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Sesuaikan aja ya Lalu disini kita aduk-aduk sampai rata Kemudian kita campurkan untuk sayurnya Sayurnya sesuai selera mau menggunakan apa Disini saya menggunakan sawi hijau Kalau mau ditambah dengan wortel juga boleh Jadi diolah di awal tadi untuk wortelnya Tapi disini karena adanya cuma sawi aja Saya pakai menggunakan sawi seperti ini Kalau sayur udah masuk nih Si sawi udah masuk Kita masaknya gak perlu terlalu lama Supaya sawinya ini gak pahit Kita aduk-aduk aja sampai semuanya rata Dan rasanya udah pas Jangan lupa dicicipin Kalau udah pas udah mateng rata semuanya Kita matiin apinya Dan ini udah siap untuk disajikan Ini gampang banget bikinnya Rasanya enak Buat temen-temen yang udah penasaran Langsung aja yuk kita cicipin Oke ini dia udah jadi Bihunnya langsung aja kita cicipin Ini bihun ala rumahan Tapi rasanya super mantep Super enak Langsung aja disini kita cobain Biar temen-temen yang di rumah pada ngiler Gimana sih rasanya Nah untuk mencobanya Kali ini saya akan menggunakan Luna Catellary Series dari Stain Cougar Ini tuh bagus banget Sepaket ini temen-temen bisa dapetin 4 sendok besar 4 garpu besar 4 sendok kecil Dan 4 garpu kecil Jadi totalnya temen-temen akan dapetin 16 pieces Ini tuh warnanya gold Cantik banget kayak gini Nah ini adalah sendok yang akan kita dapetin Ini adalah sendok besarnya Kemudian yang ini adalah garpu besarnya Nih jadi sepaket untuk garpu besar dan sendok besar Nah untuk mencicipi kali ini Kita akan cicipin menggunakan sendok dan garpu besar Gak sabar mau cicipin Kita ambil aja Pakai sayurnya juga Pakai udang Bismillahirrahmanirrahim Si sawinya itu gak kelembekan Gak baik Jadi segar Kita cicipin juga udangnya Udangnya lembut banget Gak yang kering Udangnya lembut Dan kita cicipin besarnya Berserta basonya juga Bismillah Hmm Nih Hmm Si udangnya ini juga gak Kering Gak alat Jadi dia pas banget Teksturnya lembut Terus sih Basonya juga enak banget Kita makan baso Udang Sayur Dan bihunnya Bismillah Hmm Selamat mencoba Oke segitu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk cobain bikin bihun kayak gini Seperti yang teman-teman lihat tadi Caranya gampang Dan bahannya juga sangat mudah Ditemuin di sekitar kita Share video ini ke sosial media teman-teman Supaya yang lainnya Yang lagi bikin olahan bihun Bisa bikin olahan bihun yang super enak kayak gini Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa cobain Selamat menikmati